Pada sesi pertama ini, kita akan membahas mengenai approaching the data center project and using an optimal site. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai proyek data center. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2008, didapatkan fakta bahwa sebanyak 81% perusahaan telah memiliki fasilitas data center untuk mendukung bisnis perusahaan. Launching suatu data center dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu outsourcing dan built-in host, di mana berdasarkan hasil survey pada tahun 2008, sebanyak 88% data center merupakan milik perusahaan, 8% data center dari outsource, dan 4% berupa leasing. Perbedaan antara outsource dan built-in host data center dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari sisi kepemilikan, outsourcing, ruang penyimpanan data center milik perusahaan outsourcing, sedangkan pada built-in host, ruang penyimpanan data center milik perusahaan sendiri. Dari sisi tanggung jawab, pada outsourcing, kerusakan menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing, sedangkan pada built-in host, kerusakan menjadi tanggung jawab perusahaan sendiri. Dari sisi akses, pada outsourcing, akses perusahaan terbatas terhadap datacenter Sedangkan pada built-in-house, akses perusahaan tidak terbatas terhadap datacenter Dari sisi modal, pada outsourcing, perusahaan hanya perlu membayar biaya sewa Sedangkan pada built-in-house, perusahaan membutuhkan modal investasi yang relatif besar Dari sisi resiko, pada outsourcing, resiko menjadi tanggung jawab dari pihak provider Sedangkan pada built-in-house, resiko harus ditanggung oleh perusahaan dengan jaminan asuransi Dalam merancang suatu datacenter yang produktif, sangat disarankan untuk melakukan kelima hal berikut Pertama, make it robust, yaitu dengan memasukkan infrastruktur yang dikonfigurasikan sebaik mungkin Make it modular, yaitu dengan membuat ruangan yang modular supaya mudah dan efisien Make it flexible, yaitu memilih komponen infrastruktur yang mudah dipindahkan dan interchangeable Standardized, yaitu membuat standar dalam pemberian papel, penyampaian informasi, dan prosedur operasional Dan yang kelima adalah, promote good habit, yaitu membuat desain ruangan yang memperhatikan detail Sehingga memudahkan dalam menjalankan prosedur operasional Berikut ini adalah komponen-komponen dalam datacenter, yaitu ruang staff, rest flooring, dan ruang penyimpanan perangkat Yang akan dibahas pada sesi kedua Sumber listrik, pemadam kebakaran, pendingin, dan komponen infrastruktur lain Yang akan dibahas pada sesi ketiga, dan kabel yang akan dibahas pada sesi keempat Terdapat lima kriteria dalam mendesain datacenter, yaitu availability, infrastruktur tier, one room or several, lifespan, budget decision Yang masing-masing akan dibahas satu persatu Semakin banyak angka 9, akan semakin mendekati angka 100% Maka, standar level ketersediaan, atau availability, akan semakin bagus Seperti pada tabel berikut ini, di mana pada level 6-9, mempunyai persentase availability sebesar 99,9999% Mempunyai downtime selama 32 detik per tahun, dan seterusnya Kemudian, tabel di samping adalah persentase availability dari masing-masing tier berdasarkan tier 942 Downtime pada datacenter dapat menyebabkan berkurangnya persentase ketersediaan Downtime datacenter terjadi karena beberapa hal Seperti pada tahun 2007, diketahui penyebab dari downtime adalah Perubahan atau human error, kegagalan hardware, kegagalan software, masalah listrik, bencana alam, dan lain-lain Dan terbanyak dikarenakan perubahan atau human error sebesar 28% Berikut adalah karakteristik pada tiap tier datacenter Pada tier 1, karakteristiknya adalah tanpa redundansi, single path, membutuhkan shutdown secara keseluruhan jika maintenance, rentan terhadap gangguan Pada tier 2, karakteristiknya adalah cukup terlalu rentan terhadap gangguan, mengalami redundansi komponen N plus 1, single path Tier 3, memungkinkan terjadinya gangguan, mengalami redundansi komponen N plus 1, multi path, tapi hanya 1 path yang aktif Pada datacenter tier 4, gangguan mungkin terjadi tanpa menimbulkan dampak yang kritikal Multi path, minimal 2 path yang aktif Redundansi, yaitu 2 dikalikan N plus 1 Rata-rata industri, baik dari finansial, kesehatan, bank, asuransi, retail, telekomunikasi, pemerintah, dan industri farmasi Menggunakan infrastruktur tier 3 pada retail center Hal ini sesuai dengan hasil survei pada tahun 2007 Dimana 42% menggunakan infrastruktur tier 3 Dan hanya 12% saja yang menggunakan infrastruktur tier 4 Konsekuensi dari penggunaan infrastruktur yang banyak dapat menimbulkan Pertama, peningkatan kompleksitas dan biaya Peningkatan kesalahan karena faktor human error Namun, infrastruktur yang banyak dapat lebih menjamin redundansi Berikut ini adalah perbedaan antara one large room dengan several small room Kunci perbedaannya yaitu dari sisi letak pada one large room terpusat Sedangkan pada several small room lebih terdistribusi Kemudian pengelolaan pada one large room relatif lebih mudah Sedangkan pada several small room relatif lebih rumit Penterapan standar kekonsistenan Pada one large room relatif lebih mudah Sedangkan pada several small room relatif lebih rumit Dari sisi biaya material pembangunan Pada one large room relatif lebih murah karena membeli dalam kuantitas yang banyak Sedangkan pada several small room relatif lebih mahal Dari sisi resiko kegagalan saat terjadi bencana Pada one large room lebih besar Sedangkan pada several small room lebih kecil Karena data center yang terdistribusi dapat menjadi backup bagi yang lainnya Jangka waktu dari proyek data center sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan Cara yang paling efektif adalah dengan merancang data center Untuk jangka waktu beberapa tahun dan melakukan upgrading hanya jika diperlukan Cara umum, lingkungan server dibagi menjadi dua Yaitu lingkungan server untuk jangka pendek dan lingkungan server untuk jangka panjang Tidak hanya untuk 10 tahun Dalam mempertimbangkan budget pembuatan data center Yang dilihat bukanlah seberapa banyak biaya yang digunakan Untuk membeli peralatan dan jaringan Tetapi seberapa banyak kerugian yang ditanggung perusahaan Ketika data center mengalami offline Pertumbuhan data center semakin lama semakin kompleks Dari data yang didapat pada tahun 2007 Sebanyak 68% data center menjadi terlalu kompleks untuk dikelola Dan sebanyak 66% data center mempunyai terlalu banyak aplikasi untuk dikelola Dalam mengatur sebuah proyek data center Dilakukan empat tahapan yaitu prepare, design, acquire, dan implement Yang semuanya dimanage dalam sebuah proyek manajemen Tahapan prepare meliputi assess need dan mengembangkan konsep Tahapan design meliputi inisialisasi proyek Menentukan requirement, konfigurasi solusi, dan seterusnya Tahapan acquire meliputi set coordination dan shipment Dan tahapan implement yang meliputi assembly, instalasi, startup, dan seterusnya Masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam sebuah proyek data center adalah Keterbatasan budget, floor plan yang salah Masalah keterbatasan pada retrofit seperti grounding, cable routing Pegawai yang kurang berkompeten, lokasi yang terlalu mahal, dan seterusnya Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proyek data center dapat menjadi sukses Yang pertama requirement, yaitu mendefinisikan ekspektasi-ekspektasi Dan mengkomunikasikan sedini dan sesering mungkin pada anggota proyek Infrastruktur, yaitu mengharapkan perlengkapan infrastruktur yang awet Incentive, yaitu menetapkan insentif berdasarkan batas waktu untuk proyek-proyek yang sensitif terhadap waktu Documentation, yaitu mendokumentasikan segala yang berhubungan dengan proyek data center Dan monitoring, yaitu mengunjungi area konstruksi sesering mungkin